Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami butuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami Kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti setiap firman Yang akan kami baca dan dengarkan Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan hari ini berjudul Pengganti Yang Suci Ayat Intimatis 8 ayat yang ke-17 Dialah yang memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Adalah dengan perhatian yang sangat besar Pertentangan ini disaksikan oleh para malaikat sorgawi Dan dunia-dunia yang tidak berdosa Yaitu kehormatan hukum Tuhan dipertahankan Bukan hanya untuk dunia ini Tetapi untuk segenap alam semesta Pertentangan besar ini harus diselesaikan selamanya Persekutuan kegelapan juga Sedang mengamat-amati kemungkinan kesempatan untuk menang Atas pengganti umat manusia Yang adalah manusia dan ilahi Tetapi iblis hanya menggapai tumitnya Dia tidak bisa menyentuh kepalanya Pada saat kematian Kristus Iblis melihat bahwa dia telah dikalahkan Dia melihat bahwa karakter aslinya terungkap Dengan jelas dihadapan seluruh sorga Dan bahwa makhluk sorgawi dan dunia yang telah Tuhan ciptakan Akan sepenuhnya berada di pihak Tuhan Dia melihat bahwa peluang penggaruhnya dengan mereka di masa depan Akan terputus sama sekali Kemanusiaan Kristus akan dipertontonkan sepanjang saman yang kekal Atas pertanyaan tentang penyelesaian pertikaian Dalam mengambil ke atas dirinya sifat kita dalam keadaan yang jatuh Kristus sama sekali tidak berbuat dosa Dia tunduk pada kelemahan dan kekurangan yang melingkupi umat manusia Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Dia tersentuh dengan perasaan kelemahan kita Dan dalam segala hal dicobai seperti kita Namun dia tidak mengenal dosa Dia adalah anak domba tak bernoda dan tak bercacat 1 Peter 1 S19 Seandainya setan telah menjatuhkan Kristus untuk berbuat dosa yang paling kecil sekalipun Maka itu berarti dia meremukan kepala juruselamat Akan tetapi saat itu dia hanya bisa menyentuh tumitnya Seandainya kepala Kristus disentuh Harapan umat manusia akan sirna Muruka ilahi akan menimpa Kristus seperti yang telah menimpa Adam Kristus dan gereja akan menjadi tanpa harapan Kita seharusnya tidak memiliki keraguan Sehubungan dengan ketidakberdosaan yang sempurna Dari kodrat manusia Kristus Iman kita haruslah iman yang cerdas Memandang kepada Yesus dengan keyakinan yang sempurna Dengan iman yang penuh dan utuh dalam korban pendamaian Ini penting agar jiwa tidak diselemuti kegelapan Pengganti yang suci ini mampu menyelamatkan sepenuhnya Karena dia telah mempersembahkan kepada alam semesta yang keheranan Kerenan hati yang sempurna dan utuh dalam tabiat kemanusiaannya Serta ketaatan yang sempurna terhadap semua tuntutan alam Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimanakah saya bisa menjadi sempurna dalam lingkup saya Sebagaimana Kristus dalam lingkup hidupnya Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Kami datang dengan penuh syukur dihadapan hadiratmu Karena penjagaanmu Perlindunganmu yang nyata bagi kami sampai detik ini Kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Karena firman ini memberikan kekuatan iman bagi kami Dan kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang senang melakukan firmanmu Berkati kami ketika kami akan melakukan semua aktivitas kami Karena kekuatan kesehatan engkau berikan bagi kami Sehingga semua yang kami lakukan Boleh membuat berkat Membuat kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan saja Sukses selalu dirai Kami menang menghadapi cobaan Terima kasih Tuhan Karena engkau hadir di tengah-tengah kami Hamba berdoa memohon berkatmu tercuruh atas kami Dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amen Terima kasih telah menonton!